Joguar malam ini berpatroli ke daerah yang masih dianggap kerawan. Saat kami melintasi Bogor 8, kami melihat ada orang yang sedang berkumpul. Karena curiga, kami langsung menghampirinya. Joguar malam ini berkumpul. Joguar malam ini berkumpul. Joguar malam ini berkumpul. Dan uang yang disimpan dalam jaket. Joguar malam ini berkumpul. Joguar malam ini berkumpul. Joguar malam ini berkumpul. Awalnya mereka tidak mengakui mereka sedang bermain judi. Namun setelah kami dapati beberapa kartu dan uang yang disimpan, akhirnya mereka harus malu mengakui perbuatannya. Joguar malam ini berkumpul. 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 Kemudian tidak lama kami menemukan sekelompok pemuda yang sedang nongkrong dan kemudian kami periksa. Setelah dilakukan pemeriksaan, mereka langsung mengakui bahwa mereka sedang meminum minuman keras. Terima kasih. Terima kasih. Minumannya aja udah habis. Baru mau habis. Langsung cabut gitu, Pak. Iya, papahan. Nambah satu botol kali. Kemudian kami pastikan lagi untuk memeriksa barang bawaannya, guna menghindari barang-barang yang berbahaya. Nambah satu botolnya. Cowoknya mana cowoknya? Nambah ada. Nambah ada. Dan jemput siapa? Nambah. Saya. Sudah bilang ke orang tuanya? Belum. Terus langsung culik tuh? Enggak. Ngajak WA doang. Terus mau? Iya, dia. Kamu udah izin sama orang tua? Enggak ada apa-apa. Bapak? Ayo udah dari jauh, ayah. Udah malem loh, mbak. Kau apa keperluanmu di sini? Main aja. Main aja jam berapa ini? Kamu lihat jam berapa nih? Bapak? Jom dua main wajar? Wajar gak main jam dua? Enggak. 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 Enggak? Kamu dibilang merasa uang belum? Lalu. Akhirnya teman lagi. Kamu pergi kemana? Mas Odara. Kami kalau mau pergi, kamu pergi juga? Bece. Baci aja kamu sendirian. Bapakmu kemana? Udah ngolak. Udah rama? Jauh semua. Di sini kami juga menemukan seorang wanita yang hingga larut malam ikut bersama teman prianya. Yang seharusnya di umur yang masih belia sudah pulang dan tidur di rumah sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keluarga yang jadinya dia pun kekuali di situ. Sekarang saya kasih pelerian di sini. Sekarang balik ke rumah. Saya cepat balik dengan bawa baju, ambil bajunya. Dibasih dulu di tempatnya. Kemudian kami memerintahkan mereka untuk segera membubarkan diri dan pulang. Pada saat kami berpatroli, kami melihat banyak motor yang melintas kencang di depan kami. Kami pun langsung melakukan pengejaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nggak tahu Pak Sefa, saya baru datang tinggi di teman saya. Didapatilah dua pengendara yang tidak menggunakan helm beserta tidak membawa surat-surat. Kamu dari sekolah mana? Saya dari Jakarta, Bang. Jakarta mana? Ini Jakarta Selatan. Selatan, ngapain kamu kedebok-debok? Saya main ke rumah teman saya. Tadi ada yang berjelurit nggak? Nggak ada, Pak. Itu aja pengen katanya nyari setan-setan itu. Iya, setan. Di jembatan, jembatan yang kata ada dua tuh. Di mana? Nggak tahu saya juga, saya juga baru tahu dari sini. Oh, ini? Nggak, Bang. Nggak, nemu saya. Iya, nemu dia. Apel mana apel? Mati. Coba sih. Jalan-jalan kawan kamu begini? Nggak, Bang. Demi Allah. Di sekolah nemu. Dia beralasan dari Jakarta Selatan menuju Depok untuk berburu hantu. Saat kami mengecek dari kendaraan bermotornya, kami menemukan hal-hal yang ganjil. Tadi kamu dikejut. Kenapa nggak berhenti di? Suruh berhenti ya, Pak? Ini angkutan saya itu. Kenapa nggak berhenti? Hah? Ken yang mau, Pak? Yang bawah bukan saya. Ya kamu suka nggak berhenti. Kamu kan bisa nyuruh. Tiba-tiba pas dia ini, pas anak-anak pada yang atas belakang, apa nih? Kira-kira saya ada ini yang geng motor. Geng motor gimana? Kamu yang kayak geng motor, datang rame-rame pada ngebus, disuruh berhenti, nggak ada yang mau berhenti. Kenapa yang berhenti? Apa itu? Lalu saya nemu ini. Nggak, Kang. Kalau nemu, terus kan dapatkan di situ. Apa itu? Nggak, Pak. Saya kan kemarin. Saya ke sekolah. Nunggu di sekolah. Nggak apa, Pak? Di rumah. Di sekolah, kamu simpan. Mas, pakai di sekolah. Aneh-aneh saja kelakuan dua remaja ini yang masih menggunakan benda-benda mistis. Bikin jalan-jalan, kamu tadi jembatannya ya? Enggak, Pak. Saya nemu. Enggak. Tadi kamu kan pengakuannya di jembatan. Kamu bilang, kenapa itu jembatan? Enggak. Ini dia nemu di sekolah dia. Iya, kamu bilang bikin setan-setanan. Enggak. Ini nyari hantu, katanya. Kenapa hantu jadi cahat? Enggak tahu, siapa ikut diketahannya, Pak. Iya. Saya ikut diketahannya, ikut tangan anak. Kalau bukan, Pak. Enggak tahu tujuannya kenapa mengikut. Hah? Kok kamu kenceng aja, Pak. Hei. Enggak apa-apa? Kalau kamu kata tujuannya kenapa mengikut. Kamu mau buat apa coba gitu? Hah? Itu dari jagung, Pak. Hah? Dari jagung. Iya, itu mau bentuk apa? Ya, itu katanya lembutan. Tahu. Iya, Pak. Nemu. Itu saya, kata teman saya dari jagung. Temu di mana? Emu di sekolah. Eh, yang birang dari kayu siapa ini? Ya, ini dari jagung. Tapi bentuknya maksudnya apa? Kayak begini-begini itu. Tahu, Pak. Coba kamu pancet-pancet dulu. Gak tahu, Pak. Hah? Saya nemu. Ini untuk siapa nih? Untuk saya, Pak. Mana sesuanya? Saya berubah. Iya. Kenapa terlalu banyak? Bagaimana sih? Gak boleh dibawa-bawa, tapi teman-teman takut hilang. Apanya, gak boleh dibawa? Bisa yang kanyik itu. Tapi muter boleh? Hah? Kamu itu terjemah sendiri. Kalau mamamu bilang, ya. Gak boleh bawa Seng. Gak boleh juga bawa motornya. Gak boleh. Gak boleh bawa motornya. Jom-jom aja bawa motornya. Tadi sudah bilang. Hah? Apalagi kamu dari Selatan di sini? Gak pakai surat-surat. Pengen aja itu. Hah? Pengen aja setan. Saya nanya kamu yang setan, betul saya ini, yang setan. Sengnya mana? Masih SMP. Hah? Mana Sengnya? Masih SMP, Pak. Gakasih tanya. Sengnya mana? Kan lengkap banget bawa motorn. Sengnya sudah bawa motornya. Mesirnya kawarung juga mau. Mana Sengnya? Dul. Mana Sengnya? Gak punya, Pak. Gak punya? Kamu gak mesir, gak boleh naik motor. Gak punya, Pak. Hah? Tahu kamu itu? Gak punya, Pak. Gak punya, Pak Sengnya Maja. Gini? Iya. Gak punya, Pak. Gak punya, Pak. Nanti biar orang kamu dipanggil nanti. Cuma orang Polsek. Selanjutnya, kami membawa dua remaja tersebut menuju Polsek Sukmajaya. Dikarenakan tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan bermotornya. Kami pun langsung melaksanakan perjalanan kembali. Saat kami melintas di gas alam, kami pun juga melihat sekelompok pemuda yang sedang nongkrong. Minum-minum, Pak. Habis minum, Pak. Minum-minum, Pak. Eee... Tapi udah habis. Ini sampah, Pak? Iya. Yang gak tau kok ada merah-merah semua. Iya, Pak. Berapa botol? Empah, Pak. Bapotol? Iya. Dari jam berapa? Baru, Pak. Habis pulang tinggal. Kerja-kerja? Kerja, k*****. Jepan yang ramai-ramai bangun, Pak. Pada saat kami hampiri, mereka pun langsung mengakui bahwa mereka sedang minum minuman keras. Bahkan salah satu dari mereka pun ada yang sudah dalam keadaan sangat mabuk. Ini rumah siapa? Ini rumah saudara, Pak. Udah izin belum, Pak? Udah. Tadi sih ada sepupu saya sih, Pak. Cuman kalau... Kan pagi buka, Pak. Orang tuanya ada gak? Ada. Cuman kalau pagi kan buka, Pak. Paling kita kalau habis nongkrong, gak ambil tiap hari sih. Paling kita bersihin dulu sih, Pak. Udah bersihin belum itu? Iya. Mau dibersihin, Pak. Ya, bersihin dulu dong. Iya, Pak. Ini tinggal rumah orang. 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 Ada satu, nih. Belakang. Ada dua. Tidak. Cuman... Ini satu. Tadi dia... Kita kan kumpulan minum... Tadi... Kumpulan apa? Kumpulan apa? Kumpulan di bumi. Ya. Tapi tambahin apa? Enggak. 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 Kalau c****-c***a, enggak, Pak. Ini rasanya apa-apa goyang-goyang itu? Ya kan saya biasa minum, cuma diminum karena saya jangan diminum. Yang tadi sebotol. Biasanya tiap hari konsumnya sebotolnya gitu? Enggak, kalau di... Yang tadi itu lebih tiga di... Kamu diam saya ngomong sama dia, kamu yang vokal sih. Cari sebotol gitu. Iya. Enggak, Pak. Iya. Berarti kalau gak minumin... Rasanya gimana badannya? Enggak tegang. Oh gitu. Sampurannya apa? Enggak, itu sih. Hah? Enggak campur-campur. Sampurannya apa? Enggak. Enggak. Iya. Tapi lo kegoyang? Pusing, Pak. Botol? Iya. Siap hari? Bagi-bagi, Pak. Bagi bilang siapa? Bagi saja. Bagi saja. Jadi tuang saja minum, tuang saja minum. Habis dong baju. Pakai kerut kamu? Pen-pen. Hah? Mungkin sepat. Ah, abut habis minum kayak burung kacer aja. Minum kotor. Berarti lo kerutnya gak bagus tuh. Jangan minum. Bagus mau minum pusu, kelapa gitu. Oh s**t. Berutmu muncul kayak burung kacer aja. Langsung kami memerintahkan mereka untuk membereskan tempat tersebut dan segera pulang ke rumah. B survives chyba caution ya oke. Kalean kokorens. Kalean. Kalean.